Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi menarik lainnya dari kami. Berbicara mengenai bagaimana dan dari mana sebenarnya asal mula terbentuknya suku Karu, hingga saat ini kelihatannya masih perlu dikaji lebih dalam. Banyak pendapat yang disampaikan oleh para ahli dan tokoh, tetapi masih dalam perkiraan menurut legenda dan silsilah cerita Lisan. Menurutnya, leluhur etnis Karu berasal dari India Selatan, berbatasan dengan Myanmar. Seorang Maharaja berangkat dengan rombongan yang terdiri dari anak, istri, atau dayang-dayang, pengawal, prajurit, beserta harta dan hewan peliharaannya. Ia bermaksud mencari tempat yang baru, yang subur, serta mendirikan kerajaan baru. Tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Namun dikatakan, seorang pengawalnya yang sakti bernama Sikaru, yang kemudian kawin dengan salah satu putri Maharaja yang bernama Miansari. Dan di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini pun menjadi terpencar, serta akibatnya ada yang terdampar di pulau atau berhala. Nah, dalam peristiwa itulah, Sikaru dan Mansari berpisah dari rombongan yang terdiri dari tujuh orang. Mereka menggunakan rakit, kemudian rombongan sampai di sebuah pulau yang diberi nama Perbulanawen, yang berarti adalah Perjuangan, yang sekarang dikenal sebagai daerah belawan. Iya, dari sana mereka terus menelusuri Sungai Deli dan Babura, dan akhirnya sampai di sebuah gua umang di Sembahi. Setelah beberapa waktu, mereka tinggal di dataran tinggi itu, dan mereka cocok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal di sana, dan dari sanalah asal mula perkampungan di dataran tinggi Karu. Dari perkahwinan Sikaru atau Nenek Moyang Karu dengan Miansari lahirlah. Tujuh orang anak, anak sulung hingga anak keenam semuanya adalah perempuan, yaitu Corah, Unjuk, Tekang, Giri, Pagit, Jile, dan akhirnya lahirlah anak ketujuh seorang laki-laki diberi nama Merga, yang berarti adalah berharga, atau mehaga, atau bisa juga disebut dengan penting, sebagai penerus. Nah, dari sanalah akhirnya lahiri Merga bagi orang Karu yang berasal dari ayah atau patrilineal. Senangkan bagi anak perempuan, disebut dengan beru, yang berasal dari kata diberu, yang artinya adalah perempuan. Merga akhirnya kawin dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon adalah merupakan saudara bungsu dari Miansari atau istri Nini Karu. Dari Merga dan Cimata, kemudian lahirlah lima orang anak laki-laki yang namanya adalah merupakan lima induk Merga etnis Karu, yaitu satu, Karu adalah anak pertama. Diberi nama Karu, tujuannya bila nanti kakeknya atau Nini Karu telah tiada, Karulah sebagai gantinya, sebagai ingatan. Sehingga nama leluhurnya tidak akan hilang. Yang kedua adalah Ginting. Ginting yang merupakan anak kedua. Yang ketiga, Sembiring yang merupakan anak ketiga. Mengapa diberikan dengan Sembiring? Karena diberi nama Sembiring atau hitam, dikarena dia adalah merupakan yang paling hitam di antara saudara-saudaranya. Yang keempat, Perangin-angin. Anak keempat yang satu ini diberi nama Perangin-angin, karena ketika ia lahir, angin berhambus dengan kencangnya, atau bisa dikatakan dengan angin puting beliung. Nah, yang kelima adalah Tarigan, yang merupakan anak kelima. Pada perkembangannya, keturunan Merga membentuk sub-sub Merga, yang baru sehingga terdapat banyak Merga-Merga pada etnis Karu. Sub-sub Merga ini berkembang akibat migrasinya para keturunan Nini Karu ke daerah lainnya. Sebab, kampung mula-mula semakin lama semakin padat, dan akibatnya terjadi perkawinan dengan etnis lain dari daerah lainnya. Nah, kisah ini bersumber dari Repository Yusu SCID. Sampai bertemu kembali? Di video kami berikutnya, tetap di Proyek Baru Channel. Channelnya, Proyek Baru. Deddy Destian dan Mawarni Surbakti mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!